Kabupaten Blora meminta KPU untuk melakukan proses penghitungan suara ulang di tingkat TPS. Ketujuh partai tersebut adalah Partai Gerindra, Hanura, Demokrat, PKB, P3, Golkar, dan Perindo. Mereka menduga telah terjadi manipulasi data yang masif saat penghitungan suara untuk pemilu legislatif. Ketua DPC Hanura Kabupaten Blora, Edi Harsono, mengatakan, Temuan dugaan penggelumbungan suara itu terjadi di dua kecamatan, yakni Kecamatan Blora Kota dan Bogorejo. Penggelumbungan suara itu terjadi pada Partai Nasdem. Penulisan yang dalam penjumlahan itu yang beda. Yang mestinya kalau ditotal dengan angka ini, ini ketemunya 33. Tapi kami menemukan di sini ada 83. Dengan huruf ditulis juga 83. Ada di Partai Nasdem juga. Edi menduga dugaan penggelumbungan suara ini diperkirakan terjadi di semua kecamatan. Hal ini mengingat masih banyak temuan dari saksi partai lain yang menemukan kecurangan ini. Edi mengaku akan segera melaporkan dugaan kecurangan ini kepada Bawaslu untuk dilakukannya penghitungan suara ulang. Dari Blora, Ananda Oktora melaporkan. Dari Blora, Ananda Oktora melaporkan.